Kemudian yang ketiga akan menimbulkan atau sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah yang keempat adalah bahwa dengan adanya kita membaca siroh Nabawiyah sahabat MQTV Kita akan memahami bahwa siroh Nabawiyah ini adalah menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nah jangan-jangan kita berjuang selama ini menganggap bahwa kita sedang berjuang Tetapi sebenarnya di dalam sejarah Nabi tidak nyambung dan itu sebenarnya banyak sekali Makanya kalau kita tidak memahami sejarah Rasul Bisa jadi apa yang kita perjuangkan malah bertabrakan atau berseberangan dengan jalan yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal kita niatnya bagus tetapi ternyata salah seberangannya Nah makanya dengan adanya siroh Nabawiyah itu kita akan memahami secara komprehensif tentang perjuangan Islam Kemudian Manggi akan jelaskan juga bahwa yang namanya siroh Nabawiyah itu Adalah dia bisa membantu bagaimana menerjemahkan tentang hadis atau tentang Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Misalnya ada ayat tentang Al-Fatiha misalnya surat-surat Al-Fatiha Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari Nah bagaimana misalnya surat Ikro atau surat Al-Alaq di dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah menjabarkannya Bagaimana setiap ayat Rasulullah menjabarkannya di dalam kehidupan Nah itu ada di dalam siroh Nabawiyah Jadi ketika kita membaca Al-Quran Sebaiknya kita juga melengkapinya Bahkan menyempurnakannya dengan membaca siroh Nabawiyah Karena siroh Nabawiyah adalah rangkaian dari A sampai Z Bagaimana penafsiran Al-Quran di dalam kehidupan sang Nabi Dan tidak ada lagi yang lebih komprehensif Yang menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Kecuali Nabi Muhammad SAW Dan kemudian yang keenam Bahwa adanya siroh Nabawiyah Itu menjadikan kita Menjadi pas arah perjuangannya Atau pas sesuai dengan track Rasulullah SAW Makanya banyak ulama yang mencontohkan Ketika kita mau berjuang Itu bahkan ada ulama-ulama yang menulis dulu Menulis dulu tentang siroh Nabawiyah Kemudian dia implementasikan dalam perjuangan kehidupannya Itu saja mungkin dari Manggeo Baiklah terima kasih Manggeo Baru poin ke enam Terima kasih Terima kasih